Halo sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya di channel Jiwatani Sahabat semua, di depan kita ini adalah sebuah ranting ya Ranting dari tanaman pagar, banyak tumbuh di pagar Kemudian tanaman ini bisa kita manfaatkan untuk menjadikan bonsai Tanaman ini juga memiliki nilai jual yang tinggi jika sudah kita manfaatkannya dengan baik Sehingga dia bisa menjadi bonsai yang bisa kita jual Nah, bagi teman-teman yang penasaran ranting apa ini Sebelum lanjut, jangan lupa dukung dulu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Kemudian tekan loncengnya agar teman-teman selalu update Mendapatkan informasi terbaru dari channel Jiwatani Oke sahabat bonsai, langsung saja kita cekidot Nah sahabat bonsai, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ini daun apa Jadi daunnya ini hampir sama dengan karakter daun dan batangnya ini hampir sama dengan antik putri Bisa dilihat seperti ini ya Batangnya atau rantingnya Dia memiliki bintik-bintik berwarna putih ya Kemudian daunnya juga hampir sama dengan antik putri Jadi ya teman-teman yang sudah tahu antik putri Mungkin ini tidak asing ya Ini adalah tanaman mentawas ya atau mentawas Tanaman ini banyak tumbuh di pinggir sungai Dan tanaman ini juga banyak diburu oleh para kolektor bonsai Karena tanaman ini bisa diokulasi atau disambung dengan antik putri Jadi tanaman mentawas ini Kalau kita buru di alam itu masih banyak yang ukurannya besar-besar Kita bisa okulasi atau disambung dengan antik putri Sehingga dia bisa memiliki nilai jual yang lumayan cukup mahal ya Jadi untuk antik putri dia pertumbuhannya lambat ya Jadi kita bisa mengakalinya dengan menggunakan tanaman mentawas ini Nah pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman Hasil dari sambung atau sambung sisip dari tanaman mentawas atau mentawas ini dengan antik putri Jadi sangat mudah dan kemudian tingkat keberhasilan dari penyambungan yang saya lakukan ini sangat tinggi Jadi gagalnya itu sekitar 0,5% Jadi untuk penyambungan mentawas ini sangat gampang sekali dengan antik putri Oke sahabat semua langsung saja kita lihat hasil dari okulasi yang saya lakukan Nah sahabat bonsai ini adalah tanaman mentawas atau mentawas yang saya sudah sambung sisip dengan antik putri ya Bahkan disini kemarin kalau ada salah ini saya dapat minta Ini interestnya saya dapat minta ini adalah antik putri mikro ya Jadi daunnya sangat kecil sahabat semua Kita coba ambil ya yang paling kecil Nah sahabat bonsai ya Nah jadi kita lihat daun dari antik putri ya Nah seperti ini kecil sekali ya Kita lihat ini Nah kecil sekali ya Jadi kalau untuk para pembonse Antik putri ini tergolong di tanaman yang harganya tidak main-main ya Kalau dijadikan bonsai Jadi disini pembesarannya sangat cepat sekali saya gunakan dengan mengakalinya yaitu mengambil bahan mentawas atau mentawas Namun ukurannya disini tidak terlalu besar ya Namun disini saya kemarin ambil ini cuma akar Saya sambung dengan mentawas atau mentawas Sudah subur seperti ini Ya sudah hidup Dan masih beberapa cabang saya masih lost ya Saya biarkan dulu Karena untuk antik putri mikro Dia pembesarannya prosesnya agak lama ya Ketumuhannya juga agak lambat Namun setelah saya okulasi dengan mentawas ini Dia ketumuhannya juga lumayan lebih cepat dari biasanya Nah sekarang kita bandingkan daun dari mentawas atau mentawas ini dengan antik putri Kita coba bandingkan Disini antik putri dia memang coraknya berwarna kuning ya Karena dia terkena kul sinar matahari mungkin medainya kurang ya Bisa dilihat sahabat semua ya perbandingannya Daunnya hampir sama ya Karakter batangnya juga hampir sama seperti ini Ini antik putri Kemudian ini mentawas atau mentawas ya Mungkin dia masih dalam satu jenis ya tanaman Jadi makanya dia bisa kalau diopulasi bisa menyatu ya Nah seperti ini ya Selain kita cepat memiliki bonsai Jadi bonsai kita itu memiliki harga yang bisa naik ya Bisa dijual dengan harga yang lebih mahal Padahal kita ambil Yang kita ambil dan kita gunakan itu adalah tanaman semak Nah seperti ini ya Mengakali kita membuat bonsai jadi tanaman semak Bisa bernilai jual tinggi Dengan memanfaatkan cara sambung sisip ya Atau penyambungan Nah seperti bonsai kalau yang ini Dia tanaman Myrton ya Tanaman ini juga bisa disambung sisip dengan krakas Krakas masih banyak juga di alam Jadi bisa diakali dengan menyambung sisip Myrton ini dengan krakas Ini juga tingkat keberhasilannya dengan krakas ini juga lumayan tinggi ya Kemudian untuk Myrton ini juga dia gampang sekali Kita lakukan dengan Didayakan dengan stack ya Jadi tinggal ditangkapkan ujung yang sudah Atau bekas-bekas potongan yang sudah tua ini sudah Gampang sekali hidup ya Nah seperti ini Ini Myrton Jadi tanaman ini berbunga dia Sangat cantik ketika berbunga Dan daunnya juga kecil-kecil ya Dan mengkilap seperti ini Oke sahabat semua Itu tadi tanaman pagar yang bisa kita manfaatkan Untuk dijadikan bonsai dan memiliki nilai jual yang relatif tinggi ya Semoga Video kali ini dapat menginspirasi para pemula Sahabat bonsai semua Jika suka dengan video ini Silahkan tekan like-nya Kemudian di-share kepada teman-teman Pecinta bonsai Agar video kali ini Lebih bermanfaat lagi kepada orang banyak Oke sahabat semua Salam bonsai Salam pemula Bonsai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!